Salah satu cara menambah tenaga motor metik dengan tujuan supaya putaran atas lebih optimal tanpa harus borat mesin, yaitu dengan memodifikasi pada puli motor metik bagian depan. Langkah ini sering dilakukan para mekanik atau para penghobi utak atik motor. Salah satunya yaitu memodifikasi puli depan dengan cara mengeruk jalur pada rumah holder. Menurut beberapa sumber yang kerap melakukan teknik ini, hal ini sering diaplikasikan pada motor yang ingin menambah top speed motor tanpa harus melakukan bore up. Walau hasilnya tidak signifikan seperti bore up, namun ada peningkatan dan kinerja dari CVT-Matic akan lebih optimal. Seperti namanya kerok, yaitu dengan mengerok jalur roller bergerak atau sliding pulley. Prinsip kerjanya agar roller dapat bergerak lebih tinggi pada jalur rumah rollernya. Jika dilihat pada rumah roller atau puli depan yang masih standaran, jalur gerak roller hanya sedikit, belum full sampai ke atas. Padahal masih terdapat ruang yang bisa memaksimalkan ataupun dimaksimalkan agar roller dapat terangkat lebih tinggi lagi. Dan untuk itu, para mekanik memodifikasi dengan teknik mengerok jalur rumah roller tersebut. Agar proses kerok dapat lebih cepat dan merata, dapat dilakukan dengan menggunakan bore tuner untuk mengikis bagian yang lebih tebal. Setelah itu, bisa dilanjutkan dengan proses kerok menggunakan pisau atau alat khusus kerok. Tentunya alat ini bisa dibeli di toko online ataupun bisa membuat sendiri. Tapi ingat, walaupun langkahnya terlihat mudah dan sederhana, namun proses kerok rumah roller ini tetap perlu perhitungan yang baik. Kemudian juga pada bagian atas, perlu digerus atau dihaluskan agar jalur roller menjadi lebih panjang lagi. Dengan kerok jalur rumah roller, menjadikan kelontaran roller menjadi semakin tinggi dan bisa meningkatkan putaran atas menjadi lebih panjang juga. Yang efeknya adalah top speed akan menjadi meningkat. Gimana? Berminat dengan modif yang satu ini? Gimana? Berminat dengan modifikasi yang satu ini? Coba kamu tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Saya Pamitunudiri, and as always, ledang motor is the best. Berminat dengan modif yang satu ini?